Bahkan, beberapa sampai ada yang menyebut Baim menjadikan permasalahan rumah tangga sebagai bentuk promosi untuk filmnya. Setali tiga uang dengan Rafi Ahmad, keluarga Baim Wong belakangan ini juga tengah diterpah kabar tak sedap. Pernikahannya dengan Paula Verhoeven disebut-sebut tengah dilanda prahara. Setelah keduanya jarang tampil bersama, kecurigaan warganet semakin menguat lantaran Paula lagi-lagi kedapatan tidak hadir dalam momen penting sang suami. Kemarin, Baim baru saja merilis trailer film barunya yang memulai debutnya sebagai sutradara. Padahal, Paula dan putra mereka, Keanu Tiger Wong, ikut main dalam film tersebut. Namun, sama sekali tidak ada tanda-tanda kehadiran mereka. Baim hanya ditemani para artis-artis pendukung dan orang-orang yang terlibat di film barunya. Lantas, apa yang membuat Paula tidak mendampingi Baim di momen yang tentu sangat penting baginya padahal ia juga main di film tersebut? Lalu, apa kata pemain lain yang kemarin hadir terkait ketidakhadiran Paula? Sayu, Yasamin Jessam sebagai Arun. Tengah atas. Tengah atas. Ini dikit mungkin biar nggak terlalu tegang-tegang gitu. Oke, terima kasih Mas Erick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya, berpandangat ke sini, waktunya, segala semuanya. Dan juga kepercayaannya Prime Eagle sama saya dan juga cast semuanya. Senang, senang banget semuanya ketukung. Semuanya juga kayak support dia menjadikan film ini. Ya, bagus. Kalau Keanu, Keanu itu saya kan pernah ngeliat baik kecil ya. Ternyata, iya, ternyata itu semua di B.O. in. Saya, dia yang mau, dia yang mau, dia yang mau deket saya, dia yang mau ini. Akhirnya kita, ya udah jadinya ya. Kebetulan Keanu sama cast-cast yang lain juga sangat dekat. Iya. Jadi happy dia di lokasi. Totalitas film Baim, support dia apa? Oh, totalitas film Baim? Baim. Dia memang sahabat gue. Ya, tapi gue kerjain ini sebagai publis, bukan karena dia sahabat gue. Kita selalu bekerja sebagai, ya, sesuara yang profesional. Nah, disupport teman-temannya yang pasti. Tapi tadi Kak Paula gak datang, Pak. Tapi yang yang di film ini gimana tuh, Pak? Alasan Kak Paula gak hadir apa, Pak? Sibuklah. Gue juga kenal Kak Paula, ya. Ketidakhadiran sang istri di momen penting Baim pun tentu saja kembali jadi sorotan. Padahal dalam unggahannya di media sosial, terlihat Paula tengah menemani kedua buah hatinya bermain. Sontak saja, warga net pun semakin mempertanyakan kondisi rumah tangganya dengan Baim. Sebab, setiap kali ditanya perihal mengapa mereka jarang bersama, baik Paula maupun Baim enggan memberikan tanggapan, bahkan terkesan melarikan diri dari awak media. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bukan hanya mengundang pertanyaan, teka-teki rumah tangga Baim dan Paula turut menuai hujatan dan tudingan sejumlah pihak. Bahkan, beberapa sampai ada yang menyebut Baim menjadikan permasalahan rumah tangga sebagai bentuk promosi untuk filmnya. Berbeda dari biasanya yang memilih bungkam, kali ini Baim pun akhirnya geram angkat bicara. Ia tidak ingin jika kerja kerasnya yang juga menyangkut hajat orang banyak disangkut pautkan dengan hal-hal buruk, yang bahkan kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kerja keras saya jangan disangkut pautin sama keluarga. Saya doakan yang baik-baik buat kamu. Sehat keluarganya dan dijauhi dari masalah. Lantas benarkah selama syuting, Baim tetap totalitas dan tak pernah terpengaruh ucapan miring netizen? Kembali lagi membuat film itu susah. Bukannya berarti saya bilang film saya itu bagus atau tidak gimana, tapi persepsi saya adalah bagus, tinggal bagaimana kalian nonton. Ya, pasti ada nervosnya, ada ininya, cuman pas jadi semuanya disangkan. Ya, karena kita juga dulu pemain sih ya, jadi kita tahu kenapa dia underestimate, ada pertama kali, bisa atau enggak, enggak pernah ada pengalaman. Dan kita cuma bisa buktiin, makanya mereka-mereka semua yang ada di case ini tuh kayak, malah saya terima kasih mereka bisa percaya masalahnya dan jadi film ini. Bukan hanya saat perilisan trailer film terbarunya, Paula bahkan sudah beberapa kali terlihat absen di momen penting Baim. Salah satunya ketika sang ayah berulang tahun. Baru-baru ini Paula juga diketahui liburan ke kampung halamannya di Semarang, namun Baim tidak ikut menemaninya. Sebaliknya, Baim juga pelesiran sendiri ke Paris, Perancis menyaksikan Olimpiade. Saat ditemui oleh awak media, Paula mengaku alasannya lantaran Baim tengah pergi ke Paris, Perancis hingga tak ikut ke Semarang. Guna menggali informasi lebih dalam, tim Silet RCTI pun melakukan penelusuran khusus kekediaman Paula Baim. Lantas, benarkah mereka masih tinggal bersama? Seperti apa pula kata warga sekitar? Semoga mereka baik-baik aja ya, kan kasihan ada anak-anaknya juga, jadi kalau bisa sebareng-bareng terus. Mudah-mudahan sih emang lagi ada kesibukan masing-masing aja, mungkin Mas Baimnya juga lagi sibuk ngurus film, si Mbak Paula juga ada kesibukan lain gitu aja sih. Bisa kemana aja sih kemarin sekarang? Dia lagi di Paris. Kalau misalkan kayak apa, ada perbedaan, ada kesamaan, yang penting tujuannya sama buat kebaikan anak. Sejak menikah pada tanggal 22 November tahun 2018, Baim Wong dan Paula Verhoeven dikenal sebagai pasangan yang harmonis, ditambah kehadiran buah hati tercinta, semakin menjadikan rumah tangga mereka semakin bahagia. Namun, kini keduanya hampir tidak pernah tampil bersama. Terakhir kali, Baim dan Paula terlihat berdua adalah saat lebaran, dan mendatangi acara kelulusan Keanu. Kini, Paula lagi-lagi tidak hadir di momen penting saat Baim memulai debut sebagai sutradara. Lantas, benarkah jika semua itu merupakan tanda-tanda bahwa rumah tangga mereka memang benar tengah dilanda keretakan? Apa kata si Holok tentang suami istri yang tak pernah memperlihatkan kebersamaan lagi? Dalam sebuah pernikahan ini kan, kebersamaan ini kan menandakan bahwa adanya kenyamanan satu sama lain ya. Makin sering bersama berarti menandakan ya bisa jadi mereka nyaman untuk melalui banyak waktu bersama, quality time bersama gitu ya. Tapi sayangnya seiring waktu kan pastinya pernikahan ini mengalami banyak konflik, permasalahan gitu, perbedaan-perbedaan cara pandang, cara fikir, dan lain sebagainya yang bisa jadi belum menemukan titik temu. Mungkin skalanya tidak besar, tapi kecil-kecil gitu yang pada akhirnya bisa jadi membuat satu sama lain tidak nyaman untuk tampil bersama. Ini lalu tidak diselesaikan, ya bahaya. Tidak ada guna juga ketika kita ada masalah, tapi kitanya malah, apalagi goyah di depan orang-orang yang percaya sama kita ya, pasti semua itu maha baik. Terima kasih.